Dua anak tewas seketika dan empat orang lainnya luka berat saat sebuah minibus tertabrak kereta api feeder, kereta cepat wush di perlintasan tanpa palang pintu kampung Sumurbor, Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Tim gabungan TNI Polri bersama warga berjubahku mengevakuasi enam korban di dalam minibus yang tercepit di dalam mobil. Usai tertabrak kereta api feeder, kereta cepat wush. Mobil bahkan terserat sejauh 500 meter dari lokasi kejadian. Kecelakaan ini bermula saat minibus melaju dari arah Ngamprah menuju Cimamere, kemudian melewati perlintasan kereta api tanpa palang pintu. Lawan penjaga palang pintu sempat memperingati pengendara untuk berhenti karena kereta feeder melintas dari arah pada larang menuju Bandung. Namun pengendara mobil tetap melaju sehingga tabrakan tidak bisa dihindari. Korban berhasil dievakuasi setelah satu jam, langsung dilarikan ke rumah sakit Cibabat Cimahi dengan kondisi luka berat. Mobil datang, tidak dicilamai, bisa diberhentikan, ngejak senyum lagi. Jadi nggak berhenti si mobil, Pak? Ya, anu belah dia di Marga Jayama, berhenti. Dia mah ngejak senyum lagi terus, bisa diberhentikan. Dia dibalas dihalau mungkin. Bapak posisi di pinggir waktu berhentikan. Bapaknya udah nyetopo pokoknya, tapi mobil nggak berhenti. Itu Pak, memang nggak ada pintu ya, Pak? Akibat peristiwa ini, dua penumpang tewas, sementara empat lainnya terluka. Polres Cimahi masih melakukan penjelidikan atas kecelakaan maut ini. Dari Cimahi Jawa Barat, Hiwono, Ayus, Malaparka.